Halo, Pak Dapat 500 jutaan, Bang Gak nyampe, banyak kembalian kalau segitu, Ma Wah, mahalan, merci ya Boleh? Silahkan, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi saat selalu Amin, amin, ya robbal, alamin Teman lagi dengan gue, Joe Arenji Motorsport Di Youtube Channel, kesayangan kita pastinya Arenji TV Kali ini, yes, kita lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD Karena view-nya sudah familiar nih Untuk biasanya kita review-review motor Nah, kali ini yang pengen kita review pastinya Bukannya motor, tapi sesuatu yang gak kalah keren Sama sebuah superbike Yaitu sebuah supercar Yang bernama McLaren 540C Jadi, kalau teman-teman kemarin sempat menyimak Jadi, mobil ini sempat kita pakai di Surabaya Cuman, waktu itu, waktu kita test ride Kondisinya sudah malam Jadi, gak terlalu kelihatan Nah, di liputan kita kali ini Kita bakal review singkat Mengenai McLaren 540C Sekaligus test ride Sekaligus, kita coba lihat Bagaimana sih reaksi orang ketika melihat mobil ini Jalan di jalan raya Yang pasti seru banget Pokoknya stay tune dan Check the sound Nah, kalau kita sedikit kilas balik Jadi, McLaren 540C ini pertama kali Diperkenalkan oleh ATPM-nya langsung Dan masuk ke Indonesia pada tahun 2017 Bersama dengan varian-varian lainnya Yaitu ada 570S dan 570GT Dan buat pembeli McLaren Khususnya pembeli mobil baru McLaren will treat you as a king Karena kenapa? Mereka memberikan sebuah fasilitas Yang bernama MSO Alias McLaren Special Operation Jadi, buat teman-teman yang beli McLaren baru Kalian bisa request Warna eksteriornya Sesuai keinginan kalian Warna trim-trimnya Jayetan-jayetan dalamnya Sesuai dengan keinginan kalian Jadi, mobil ini Walaupun sebuah supercar Bisa menjadi gua banget gitu loh Nah, pada basicnya Mobil ini Seperti yang pernah kita review sebelumnya Mobil yang boleh dilihat Dari segala sudut eksteriornya Boleh dibilang sangat ganteng Tampak depannya oke banget Tampak sampingnya Ganteng Tampak belakangnya juga Dan mobil ini memiliki bobot 1.353 kg Sangat ringan Disupport dengan beberapa penggunaan Carbon fiber Yang membuat kendaraan ini 80 kg lebih ringan Daripada penggunaan Parts-parts Dengan menggunakan aluminium Dan Mesin mobil ini 3.800 cc Tidak terlalu besar Tapi disupport dengan Mesin V8 Twin Turbo Menghasilkan tenaga Sebesar 540 PS 540 Nm Dilihat dari bobotnya yang sangat ringan Mobil ini sangat kencang So 0-100 km per jam Hanya membutuhkan 3,2 second Sangat kencang sekali Bahkan lebih cepat dari Sebuah Ferrari 458 yang mempunyai CC lebih besar Daripada mobil ini sendiri Dan tenaga yang begitu besar Disalurkan Ke ban belakang So mobil ini ada Rail Wheel Drive Ataupun mobil penggerak Roda belakang Yang disalurkan Melalui transmisi Dual Clutch Transmission Jadi 7 percepatan Jadi Ini ada di belakang Kalau biasa teman-teman familiar Dengan sebuah mobil Yang mesin ada di depan Ini ada di belakang Nah coba kita intip ya Kebetulan gue megang kuncinya guys Jadi buat teman-teman Ketika kalian mau Cek mesinnya Isi air radiator Bukan disini Jadi disini Adalah bagasi Untuk kalian nyimpen Apa ya Sarung mobil Nyimpen charger Untuk lain-lainnya Jadi bagian depan ini Memang khusus Buat bagasi Untuk nyimpen barang Sedangkan di bagian belakang Adalah Mesinnya Nah tampilan sporty lainnya Ini juga dengan penggunaan Velg Gunsmoke Jadi velg depannya 19 inch Sedangkan velg belakangnya Lebih besar 20 inch Jadi kalau kelihatan Dari belakang Atau dari samping Pantat itu semok Dan yang menarik Miklern 540C ini Sudah disupport Dengan penggunaan pintu Yang dibuka Dengan teknologi Sensor door Ataupun pintu gunting Gimana sih Jadi di bawah Bagian pintu sebelah kanan ini Atau Ada karet Nah Buka Gue yakin sih Hampir semua mata Pasti tertuju Pada saat lu buka pintu ini Plusnya adalah Ganteng Minusnya apa Kalian lihat Bukaan Space bukaan ini Gede banget Jadi kalau kalian bawa mobil ini Boleh dipastikan Kalian harus parkir vale sih Karena kalau kiri kanan Ada mobil Ini bakal mentok Sama mobil orang Kiri kanannya Jadi kalian harus Merogok kocek lebih Untuk Kocek lebih untuk Parkirin Si mobil ini Jadi ini teknologi yang Menurut gue seru Dan something new Dan pastinya ganteng banget Selanjutnya kita coba Lihat dalamnya ya Yang pasti gak kalah menarik Dengan eksteriornya Jadi McLaren 540C ini Sudah dilengkapi Dengan kunci kilis Baik itu untuk Akses masuk ke dalam Kedaraan Dan juga untuk Menyalakan mobilnya Untuk nyalain mobil Kalian tinggal Tahan rem Ada tombol Start Engine Jadi tinggal ditekan Nah Tinggal nyalain Dan Sudah dilengkapi dengan Center cluster Ini layar 7 inch Jadi sudah full digital Dan speedometernya pun Kalau teman-teman lihat Disini sudah full digital Beberapa Bagian Trim dashboardnya Menggunakan Bahan Alcantara Jadi sporty banget Ketika dipegang Sporty banget Tombol semua digital Tombol AC Dan lain-lain Dan keseruan Untuk berkendaranya Ada di konsol Bagian tengah Jadi kalau teman-teman Lihat Disini kita bisa Kontrol Baik itu handlingnya Ataupun power trainnya Ataupun power trainnya Ketika kita setting Awal normal Nyaman untuk digunakan Daily Ketika kita setting sport Baik itu handlingnya Baik itu tenaganya Pastinya akan Sedikit mengeras Steernya juga akan Semakin berat Nah ketika kita Menyalakan ke Mode track Kita pencet Active Teman-teman bisa lihat Disini Tampilan speedometernya Berubah Jadi ada hijau Ada merah Dan ada biru Nah ketika sudah masuk ke Dot yang warna biru Artinya kalian sudah harus Menaikan Melakukan perpindahan gigi Ke gigi yang lebih tinggi Nah teman-teman bisa lihat Hijau Merah Biru Tampilannya berubah Dan tampilannya Boleh dibilang Mirip dengan tampilan Speedometer Pada mobil-mobil F1 Atau Formula 1 Karena McLaren Memang bekerjasama Dengan Formula 1 Untuk menciptakan Sebuah mobil McLaren 540C Dan 570 Itu sendiri Keren kan Kalau kita balikin Ke kondisi normal Kita balikin ke sport Dia bakal kembali Ke tampilan display awalnya Nah ini tampilan awalnya Jadi yang tadi memang Peruntukannya untuk Ngebut Untuk sirkuit Satu hal yang mungkin Jadi pertimbangan teman-teman Disini adalah Sepertinya mobil ini Keren Ganteng Tapi caper Jadi tidak bisa kita pakai Secara harian Nah mobil ini Sudah dilengkapi Dengan satu fitur Yang sangat berguna banget Yaitu lifter Alias bisa menaikkan Suspensi bagian depan Kendaraan Hingga 4-5 cm Kurang lebih Jadi buat teman-teman Yang tinggal Rumahnya agak sedikit nanjak Masih aman pakai mobil ini Nah coba kita praktekin ya Cuman sebelum praktekin lifternya Pintu kiri kanan harus ditutup Jadi Ayo kita masuk ke dalam yuk Nah jadi pintu harus ditutup Nah setelah pintu ditutup Ada tuas kecil Di sebelah kiri Nah Kalian teman-teman bisa lihat Ini ada Lambang kendaraan naik Vehicle Racing Jadi ini kendaraan yang lagi naik Jadi bagian shock depannya sudah naik Kita turunin ya Kita tinggal pencet ke bawah Sebenarnya ini bisa mengontrol Berbagai macam menu yang ada di McLaren ini sendiri Nah ini setelah kita pencet ke bawah Tadi agak sedikit digeser ke bawah Nah ini turun Nah kalau teman-teman lihat Kita perlahan-lahan nurun nih Nah jadi bisa dipakai Ketika kita melewati Jalanan-jalannya agak tinggi Dan kendaraan ini defaultnya adalah 65 km per jam Jadi setelah teman-teman Bikin kendaraannya lebih tinggi Ketika kalian berjalan 65 km per jam Dia akan defaultnya akan kembali ke kondisi normal Karena untuk support ergonomisnya Nah salah satu Menurut gue yang menjadi Kelemahan Nah untuk seat adjusternya Jadi untuk setting kursinya Kalau teman-teman lihat disini gak kelihatan Jadi untuk setting kursinya Nyempil di bagian sebelah kiri Dekat ke konsol Yang ada di tengah Begitu juga untuk penumpang sebelah kiri Nah controllingnya ada di sebelah sini Jadi kalau teman-teman lihat Mungkin Hazel berasa maju mundur tuh Nah Maju mundurnya harus nyempil disini Kita gak bisa lihat Karena mungkin basicnya mobil ini di develop Untuk pentingan setir kiri Itu teman-teman Kurang lebih itu aja Habis ini kita coba jalan Kita lihat gimana sih reaksi orang Ketika ngeliat McLaren ini ada di jalan Stay tune pomo Nah jadi buat Ngatur kapan kita maju Mundur ataupun netral Ada disini nih Jadi dia gak pake tuas Persneling tinggal pencet B Dia maju deh Nah Oke Dan buat teman-teman semua Jadi kalau kita lihat reviewnya Baik itu dari top gear Ataupun Ulasan-ulasan yang ada di luar sana Karena yang ulas di Indonesia Belum terlalu banyak Jadi McLaren 540 C Ini adalah salah satu mobil Yang Funturet Alias bisa dipakai secara harian Paling gak itulah yang mereka klaim Karena dari segi handling Dari segi suspensi Dari segi temperature juga Ini sangat friendly Untuk dipakai secara harian Nah jadi Fiturnya gak terlalu neko-neko Tapi fungsional Handlingnya bisa disetting Power trainnya juga bisa disetting Sesuai sama kebutuhan Nah kalau kita setting Power trainnya Kita ubah Kita pencet active Tampilannya langsung berubah Dan suaranya kalau teman-teman lihat Suaranya kalau teman-teman denger Agak sedikit berubah ya Lebih menggegar ya Suspensi lebih keras Dan handlingnya kalau kita ubah juga Nah handlingnya juga jadi lebih stiff Lebih kaku dan lebih keras Nah dan di belakang ada yang foto-foto Kalau teman-teman lihat Dan memang kalau boleh diilang Mobil ini adalah sebuah magnet view Jadi gak putus ya orang Kalau melihat pasti lehernya nengok gitu loh Termasuk tadi beberapa kali derekam Sama bang ojol Sama Ya Bapak-bapak beragang kaki lima Baik Pengendara-pengendara motor juga Ataupun pengendara mobil juga apa Oke So mobil Vanturette Semua fiturnya bisa kita setting Berdasarkan kebutuhan Kita setting di normal aja kali ya Biar suspensinya lebih empuk Nah denger gak suaranya Tiba-tiba langsung jadi soft Suaranya langsung jadi soft Dan satu hal yang menarik Mobil ini sudah dilengkapi dengan Pedal shift Jadi perpindahan gigi Kalian bisa lakukan melalui Tuas-tuas di sebelah kanan dan kiri setir Menarik kan? Dan setelah ini kita bakal lanjut Kita lihat bagaimana sih reaksi orang Ketika lihat mobil ini Di tengah jalan Kita bakal coba sampai ke lampu merah kali ya Pokoknya Stay jam bro Oke teman-teman Nah Jadi Kemungkinan next bakal gue buka jendelanya Supaya Kalau misalnya ada orang yang kepo Gak sungkan untuk mendor Abis ini kita buka jendelanya ya Lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya ya Selamat menikmati Apakah dia Sampai jumpa di video selanjutnya ya Silahkan Seja-sampai jumpa di video selanjutnya ya Sekarang Setelah selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati selamat menikmati